Jadi lebih fokus, teco sikapi positif Irfan Jaya dicoret timnas SEA Games. Satu-satunya pemain Bali United yang mengikuti training center, Irfan Jaya dicoret Sinta Eeyong tidak masuk dalam list squad timnas U23 untuk memperkuat Garuda Muda dalam ajang SEA Games 2021. Meski tak ada satu pun wakil dari tim juara Liga 1 dalam perhelatan SEA Games mendatang, pelatih Bali United, Stefano Cugura menyikapi positif, Irfan Jaya bisa fokus membantu tim Bali United untuk turnamen AFC yang sudah di depan mata. Teco optimistis kehadiran Irfan Jaya yang fokus berlatih untuk Bali United dapat membantu tim agar berpretasi di ajang AFC. Tim lebih komplit, lebih bagus buat kami punya persiapan yang bagus buat AFC Cup, kata Coach Teco dalam keterangannya yang diterima Tribun Bali, selasa tanggal 3 Mei tahun 2022. Irfan Jaya fokus ke klub sekarang, buat klub punya prestasi di AFC Cup, imbu dia. Tanpa bintang Bali United di ajang SEA Games, Teco mengaku mendukung penuh keputusan Sinta Eeyong yang pasti sudah melalui pertimbangan matang untuk menentukan 20 daftar pemainnya. Kendati dalam beberapa laga uji coba, Irfan Jaya berhasil melesakkan gol di TC Korea Selatan, namun Sinta Eeyong punya kehendak lain. Teco berharap meski tanpa Irfan Jaya, skuad Garuda muda yang dibentuk Sinta Eeyong berhasil memetik hasil positif di ajang SEA Games mendatang. Dari tiga pertandingan uji coba, Irfan Jaya yang kini berusia 25 tahun sukses mencetak 2 dari 6 gol tim Nas U23 Indonesia di Korea Selatan. Irfan Jaya bukan satu-satunya pemain senior yang dipanggil Sinta Eeyong untuk mengikuti pemusatan latihan tim Nas U23 Indonesia di Korea Selatan. Terdapat tiga pemain senior lain yang juga dipanggil Sinta Eeyong, yakni Ricky Kambuaya, Fahruddin Arianto, dan gelandang naturalisasi asal Belanda, Mark Klopp. Salah satu pertimbangan Sinta Eeyong mencoret Irfan Jaya adalah tim Nas U23 Indonesia sudah memiliki Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, dan Witan Sulaeman. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!